Kabar terbaru, sebuah mobil yang membawa 5 ton solar terbakar di puncak Gusale, Oba Utara, pada hari Minggu 27 Oktober malam. Menurut seorang sopir mobil yaitu, Ibrahim, mengatakan, bahwa terjadinya kebakaran itu dipikul oleh kosleting pada kabel di bagian kabin belakang. Awalnya, Ibrahim tidak menyadari bahwa adanya masalah saat mobil dalam perjalanan dari sebaik hal tim, menuju Sofifi. Seketika saya kaget, ketika salah satu pengendara bermotor berteriak, bahwa ada percikan api di mobil, sehingga saya pun langsung menghentikan mobil dan keluar menjauh, Ibrahim saat ditemui di lokasi. Kejadian ini segera dilaporkan, dan tim pemadam kebakaran dari Provinsi Maluku Utara, langsung cepat merespon. Berkat mereka, api besar yang menghambuskan bagian tubuh mobil itu pun berhasil dipadamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!